Halo Prosys, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Brasetyo Di video kali ini, saya akan membahas Honda Vario 150 versi tertinggi Yaitu Sporty White Red Dan untuk Vario sendiri, sudah beberapa bulan kosong Hingga akhirnya sekarang, sudah mulai ready lagi Dan hanya 1 unit untuk versi Sporty White Red Jadi untuk tipe Sporty, hanya tersedia 1 unit Sporty White Red Untuk Sporty Black Red, unitnya kosong Jadi hanya 1 unit ini Dan untuk sekarang ini, unit Vario memang sudah mulai jarang dan mulai langka Mungkin itu pertanda, Vario 160 akan segera hadir Tapi untuk kapan pastinya, saya belum tahu Karena yang tahu hanya orang pusat atau orang AHM Jadi banyak banget yang nanya ke saya Bang, untuk Vario 160, kira-kira kapan sih rilisnya? Untuk memastikan kapan rilisnya, biasanya pihak dealer itu nggak tahu Bro Sis Yang tahu hanya orang pusat Tapi untuk terawangan saya, sepertinya di akhir tahun ini Jadi masih masuk 2021, nggak sampai ke 2022 ya Jadi Vario 160 prediksinya akan lahir di akhir tahun Cuma bulannya kita nggak tahu dan kita memang belum tahu gambarannya ya Kapan kira-kira bulannya akan lahir si Vario 160 ini Yang jelas, kemungkinan masih di tahun 2021 Jadi buat kalian yang masih nanya-nanya, harap bersabar Karena memang belum ada kabar resmi dari pusat Kapan Vario 160 akan lahir Tapi cepat atau lambat akan segera lahir tentunya Nah sekarang yang di depan saya adalah Vario 150 Sporty White Red Dan bisa dibilang mungkin ini adalah review perpisahan ya Dengan Vario 150 Sebelum si Vario 150 ini benar-benar sudah berhenti produksi Dan akan berubah menjadi Vario 160 Jadi buat bro Sis yang lagi nyari Vario 150 Unitnya masih tersedia beberapa di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Salah satunya Sporty White Red ini Sebelum benar-benar Vario 150 Sporty ini dihentikan produksinya Jadi buat kalian pecinta Vario 150 Yang lagi nyari Vario 150 Ini adalah kesempatan terakhir Buruan bro Sis Siapa cepat dia dapat Sebelum stoknya kehabisan Karena di mana-mana stok Vario ini sudah mulai menipis Karena mungkin ya si Vario 160 ini sudah mulai dekat ya Oke sekarang kita akan bahas detailnya dari Vario 150 Sporty White Red ini bro Sis Jadi di bagian batok kepala Dia menggunakan paduan warna hitam dengan merah Dan khusus yang Sporty White Red ini Dia menggunakan warna glossy Berbeda dengan Sporty Black Red yang warnanya Dove Jadi di bagian visornya Ini menggunakan warna hitam glossy Terdapat balutan stripping bertuliskan Honda Di bagian batok kepalanya ya Kemudian di bagian sampingnya Di sini terdapat cowakan kanan dan kiri Yang menambah tampilannya lebih sporty lagi Nah di bagian sampingnya sini Dia menggunakan warna merah Dan merahnya ini glossy ya Merahnya ini cerah bro Sis Jadi bukan merah gelap Melainkan merah cerah Di bagian bawahnya menggunakan warna hitam Hitamnya ini glossy Batok kepalanya ini ukurannya cukup kecil ya Jadi di bagian batok kepalanya kecil Bagian bodi depannya ini dia besar Nah di bagian hand grip dan handle rem Dia menggunakan warna full hitam Dove Ini dia Kemudian di bagian bodi depannya Dia terdapat dasi di bagian tengah Ini dia Dia menggunakan warna hitam Dove Yang menjadi satu dudukannya dengan Dudukan plat nomor di sini Kemudian di bagian sampingnya terdapat Stripping bertuliskan idling shop Karena Vario ini sudah dibekali dengan fitur ISS Atau idling shop system Nah di bagian sampingnya lagi Nah ini dia Dia menggunakan warna merah glossy Kemudian di bagian atasnya sini Di sini terdapat DRL Yang ditarik dari bagian bawah ya Ke atas Sennya posisinya berada di paling atas sini Menggunakan LED Jadi dari segi pencahayaannya Sudah full LED Kemudian di bagian sennya Ini di micanya terdapat Tekstur kotak-kotak ya Kecil-kecil seperti ini Nah ini dia Kemudian di bagian bodi sampingnya Dia putih brosis Putihnya glossy Jadi memang untuk semua warnanya glossy Untuk seluruh bodinya Jadi di bagian sampingnya ini putih glossy Kemudian ada balutan stripping Jadi khusus versi sporty ini Terdapat stripping Ini paduan warna hitam Garis Kemudian ada tulisan Vario yang sangat besar Ini menggunakan warna putih Dan warna merah Dan strippingnya juga glossy warnanya Nah di bagian bodi sampingnya Di sini terdapat emblem bertuliskan Honda Jadi menggunakan emblem Bukan stripping berwarna krum Untuk bodi bagian depannya Ini fairingnya Dia menggunakan bahan plastik kasar Berwarna hitam Jadi di bagian depannya ini Bahan plastik kasar Belakangnya sini dia plastik halus Plastik kasarnya ini Hingga ke bagian bawahnya brosis Nah untuk headlampnya Dia sudah menggunakan full LED Karena memang dari segi pencahayaannya Seperti yang tadi saya bilang Sudah full LED Sama sekali tidak terdapat bohlam Jadi di sini terdapat Sekat di bagian tengahnya Jadi yang memisahkan Headlampnya Antara sisi kiri dan Sisi kanannya Ini dia untuk penampakannya Mungkin ini momen terakhir Brosis melihat Honda Vario 150 Versi baru di dealer Mungkin untuk beberapa bulan ke depan Kalian sudah tidak bisa melihat Vario 150 ini Baru di dealer ya Mungkin banyak dipakai di jalanan Tapi untuk versi barunya mungkin Sudah akan sudah tidak ada yang jelas ya Akan berubah menjadi Vario 160 Yang tampilannya Kita juga belum tahu seperti apa Lanjut ke bagian Spakburnya menggunakan warna putih Jadi paduannya dia merah putih Warnanya Indonesia banget ya Merah putih Bagian spakburnya dia putih Glossy Terdapat stripping Bertuliskan kombi brake Di sini yang menandakan Si Honda Vario ini Sudah dibekali dengan Sistem pengereman CBS Kemudian di bagian Velgnya Ini menggunakan warna hitam Dia menggunakan 5 palang Yang terdapat lubang-lubang brosis Di bagian Tengahnya Kemudian untuk bandnya sendiri Menggunakan band tubeless Ukuran 90 per 80 Ring 14 Pengeremannya disc brake Menggunakan tipe wave Terdapat lekukan-lekukan Di bagian permukaannya Kemudian di bagian kalipernya Menggunakan Tokiko Satu piston Nah sedikit gambaran Buat brosis semua Yang penasaran dengan Hadirnya Vario 160 Gambarannya nanti brosis Untuk Vario 160 Prediksinya di bagian Velgnya Dia akan menggunakan Velg yang ukurannya Lebih besar Jadi kemungkinan nanti Ukuran velgnya ini Sama seperti PCE Besarnya Bannya juga sama Yang jelas di bagian Kaki-kaki Velg dan bannya Akan berubah Jadi gambot Cuman untuk bentuknya sendiri Kurang tahu seperti apa Tapi untuk kisih-kisihnya Di bagian kaki-kakinya Nanti bakal gambot Yang jelas nanti Bodinya juga bakal besar sih Hampir-hampir ke PCE Kurang lebih Sekarang kita ke bagian Cockpitnya Untuk warna bagian sampingnya Merah Sedangkan bagian tengahnya Menggunakan bahan plastik Kasar berwarna hitam Terdapat logo Honda 3D Di bagian bawah Speedometernya Untuk speedometernya Menggunakan Full LED Di sini terdapat beberapa Indikator yang sangat lengkap Dan sangat mudah dibaca Tentunya Terdapat dua tombol Select dan Set Yang berfungsi untuk Mengatur beberapa menu Nah di bagian panel-panelnya Di sebelah kiri Ada saklar lampu jarak jauh Dan jarak bendek Klakson dan Sen Sedangkan di sebelah kanan Hanya terdapat tombol Starter di bagian bawah Kemudian di bagian atasnya Terdapat tombol ISS Nah di bagian raknya Terdapat dua rak brosis Karena memang Vario ini Belum terdapat power charging Nah gambarannya lagi Prediksinya Di Vario 160 Nanti bakal ada Power charging yang jelas Itu sudah pasti Kemudian di bagian keamanan Sudah dibekali dengan Keyless atau Smart Key Yang terdapat fitur Alarm maupun Answer Back Jadi dari segi keamanannya Sudah tidak bisa diragukan Kemudian disini terdapat fitur seat opener Yang akan memudahkan kita Membuka jok bagian belakangnya Bodi bagian tengahnya Menggunakan warna merah glossy Sedangkan di bagian bawahnya Deck hingga ke bagian step floor nya Full hitam brosis Kemudian di bagian bodi belakang Ini paduan warna putih dan merah Jadi di bagian bodi belakangnya Ini putih Ada balutan stripping Bertuliskan Vario Berwarna hitam Kemudian ada 150 Warna merah Dan tulisan 150 sangat besar Menggunakan paduan abu-abu dan merah Nah di bagian bodi bawahnya ini Dia full merah Jadi merah glossy Kemudian disini ada pemutus Keatasnya dia putih Brosis Kemudian di bagian behelnya Menggunakan warna hitam Ini dia Hitam doff Joknya ukurannya cukup lebar Dan cukup panjang Hanya saja memang bahannya Tidak terlalu empuk Menurut saya sih Bisa dibilang keras ya Bagasinya Ini juga cukup besar Bisa masuk helm tentunya Tapi memang Tidak semua helm bisa masuk Nah ini kebetulan Ada step floor disini Yang akan kalian dapatkan Secara gratis Ini belum terpasang Masih ditaruh di bagasinya Kemudian untuk tangkinya Dapat menampung Sebanyak 5,5 liter Jadi cukup besar Untuk sekelas Motor Matic 150 cc ya Untuk bagian stop lampnya Tentunya sudah Full LED Seperti ini penampakannya Brosis Menggunakan mica Berwarna merah Jadi sudah full LED Di bagian stop lampnya Begitu juga dengan Sennya Sennya juga masih Sudah menggunakan Full LED Karena memang seluruh pencahayaannya Sudah dilengkapi dengan LED Kemudian untuk sparkboardnya Dia mundur ke belakang Di bagian sini Ada pemisah Seperti plat Jadi ada plat ke belakang Dia yang menghubungkan Antara dudukan Sparkboardnya Ke sparkboard belakangnya Ini menggunakan Bahan plastik kasar Di bagian sparkboardnya Berwarna hitam Ada tekstur bintik-bintik Di bagian kanan kirinya Kemudian tengahnya Terdapat lekukan-lekukan Seperti ini Nah kita lanjut Ke bagian suspensi belakangnya Ini menggunakan monoshock Yang posisinya Berada di sebelah kiri Nah ini banyak yang mengeluhkan Harapannya dari Pecinta Honda Vario Di Vario 160 Sudah menggunakan Double shock Dan prediksinya Prediksinya mungkin Nanti di Vario 160 Juga akan sudah Menggunakan Double shock Mengingat untuk Prediksi kaki-kakinya Sudah menggunakan Velg yang lebar Dan band gambot Jadi kemungkinan Di bagian shocknya Untuk Vario 160 Juga akan menggunakan Double shock Kemudian di bagian Cover CVT-nya Dan cover filter udaranya Menggunakan warna Full hitam Jadi di bagian sini Full hitam Kemudian di bagian CVT-nya sini Sudah tidak terdapat Fitur kickstarter Atau selah-selahan Nah di bagian step-nya Sudah menggunakan Step model terbaru Yaitu model klik-klikan Menggunakan bahan aluminium Jadi bukan bahan Pipa ya Yang dibalut dengan karet Pada bagian permukaannya Dia sudah aluminium Kemudian untuk Band belakangnya Si Vario 150 ini Menggunakan ukuran 100 per 80 Ringnya 14 Dan untuk prediksinya Bro sis Nanti ringnya Masih besar ya Ringnya di 14 Tapi ukurannya Dia lebih gambot Itu sih Kurang lebih Gambaran atau kis-kisinya Dari Vario 160 Kemudian di bagian pengreman Si Vario 150 ini Masih menggunakan Rem tromol Bro sis Nah gambarannya juga Prediksinya Untuk Vario 160 Nanti sudah menggunakan Disk brake Itu agak sedikit Ada bocoran ya Yang jelas Ada bocoran Prediksi bahwa Vario 160 Akan menggunakan Disk brake Karena memang Banyak banget yang Mengeluhkan Seputar rem tromol ini Motor 150 cc Tapi masih menggunakan Rem tromol Terlebih nanti Cc nya naik Jadi 160 Yang jelas Pasti Pengeremannya Sudah disk brake Kita beralih Ke sebelah Kanannya Untuk melihat Tampilan kenal potnya Seperti ini Menggunakan warna Full hitam Dove Terdapat end cap Di bagian ujungnya Menggunakan warna silver Kemudian dibalu Dengan cover muffler Yang juga berwarna hitam Di sini berbahan plastik Dan sudah terpasang Garnish Cover muffler ya Di bagian ujungnya Kemudian armnya Dia menggunakan Warna silver brosis Mesinnya ini Menggunakan mesin injeksi 150 cc Bertipe SOHC Berpendingin cairan Atau radiator Kapasitas oleh mesin 0,8 liter Yang mungkin nanti Di Vario 160 Akan menggunakan Mesin yang sama Seperti PCX Yaitu Mesin 160 cc Sebenarnya Tidak 160 cc Lebih di 156,9 cc Nah itu yang digunakan Di PCX 160 Yang mungkin Nanti prediksinya Juga akan digunakan Di Vario 160 brosis Nah jadi ini dia brosis Tampilan full body Dari Honda Vario 150 versi tertinggi Sporty White Red Dan untuk harganya ini Di tahun 2021 Di 25 juta Sekian ya Untuk OTR Jakartanya Dan motor ini Saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Yang beralamat Di Jalan MSI Buan Nomor 3 Margahayu Bekasi Timur Jadi buat brosis Yang berencana Akan melakukan Pembelian Honda Vario Atau produk-produk Handa lainnya Bisa hubungi Kontak marketing Yang nanti akan saya cantumkan Di deskripsi Atau bisa datang langsung Ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer Oke mungkin cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video Saya yang berikutnya Saya Laksana Budi Prasetyo Dan sampai jumpa